Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bedah Film Kali ini saya akan mengulas alur cerita film berjudul Small Body Berlatar di Italia tahun 1900, film ini bercerita tentang perjuangan seorang wanita muda yang ingin menghidupkan anaknya yang terlahir mati Ia berjalan melewati jalan sulit menuju pegunungan Karena ada pendeta yang memiliki kekuatan gaib dan bisa menghidupkan anaknya Sebelum masuk dalam isi ceritanya, saya kembali mengingatkan bahwa ini adalah konten berspoiler Jadi buat kalian yang belum menonton filmnya, silahkan untuk menontonnya dulu agar mendapatkan pengalaman yang lebih baik Jadi langsung saja masuk ke dalam isi ceritanya Film Dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita muda bernama Agatha yang tengah mengandung Ia bersama rombongan keluarga terdekat berjalan menuju pesisir pantai Telapak tangan Agatha dilukai pisau dan ia berjalan membersihkan lukanya ke air laut Saat malam, Agatha merasakan Janin di dalam perutnya akan segera keluar Ia tampak tak kuat menahan sakitnya melahirkan Setelah itu, Janin pun keluar dari rahim bersamaan dengan Agatha yang pingsan Namun, bayi perempuan itu terlahir mati Pada pagi harinya, Agatha yang belum mengetahui kejadian semalam menanyakan anaknya Mati ya sang suami memberitahu bahwa anaknya meninggal Agatha langsung bergegas mengampiri dan melihat ritual pemakaman anaknya yang dipimpin pendeta Pendeta itu memberi nama anak Agatha Antonio Sebenarnya Agatha ingin memberi nama anaknya sendiri, namun tidak diperbolehkan Pendeta itu memberitahu bahwa bayi yang lahir mati tidak bisa menerima baptis Karena belum menarik nafas pertamanya Setelah itu, Agatha diberitahu oleh pengurus rumah tangga pendeta bahwa ia harus menemui Ignach Agatha menemui Mati ya dan menceritakan bahwa anaknya tidak bisa dibaptis dan berada di Limbo Limbo adalah tepi neraka tempat orang terlantar, dibuang, dan terlupakan Ia ingin ditemani Mati ya menemui Ignach Namun Mati ya hanya mengatakan bahwa Agatha akan memiliki anak lagi Karena sedang sibuk dengan pekerjaannya sebagai nelayan, Agatha berjalan menemui Ignach sendirian Saat bertemu, Ignach memberitahu bahwa ada satu gereja yang bisa membangkitkan bayi yang terlahir mati dengan satu tarikan nafas Gereja itu terletak di pegunungan di Lembah Dolais Saat malam dan hujan turun, Agatha menuju kuburan anaknya Ia menggali dan mengambil kotak itu yang berisi jasad anaknya Ia segera membawa perahunya dan mulai mengayuh Terdengar teriakan keluarga yang mencari Agatha Namun Agatha mengacuhkannya dan menyanyikan sebuah lagu seperti ibu yang akan menidurkan buah hatinya Setelah dengan perahunya, ia segera masuk ke dalam hutan dan bertemu dengan seorang lelaki bernama Ling Ling meminta Agatha untuk mengikutinya karena ia tahu jalan menuju ke utara pegunungan Namun Agatha diajak ke suatu tempat dan diminta untuk menyusui bayi yang menangis Agatha lantas menolak dan tak peduli Kemudian ia segera dibawa naik ke atas gerobak kuda dengan paksa Agatha akan dibawa ke tempat orang kaya untuk dijadikan perawat Kemudian di perjalanan ada seorang wanita yang diberi sebuah tumpangan Mereka pun saling berbincang-bincang Ternyata wanita itu penjarah bersama rekan-rekannya Mereka pun mengambil barang-barang berharga Saat wanita itu mengambil kotak yang dibawa Agatha Ia melihat isi kotak itu adalah jasad bayi Seketika wanita itu merasa tatega dan membiarkan Agatha pergi Agatha berlari bersama Ling ke dalam suatu hutan Ling menanyakan isi kotak itu Namun Agatha berbohong dengan menjawab barang di dalamnya Lalu Agatha menanyakan di mana letak lembah dolais Dan meminta diantarkan Ling yang mengetahui tempat itu karena lahir di sana bersedia Agatha akan memberikan setengah dari isi kotak Dan Ling menyetujuinya Mereka berdua akan masuk ke dalam tempat tambang untuk jalan pintas Namun wanita tidak diizinkan karena terlalu berbahaya Agatha tetap memaksakan masuk diikuti Ling Mereka berdua berjalan dengan membawa penerang Karena di dalam sangat gelap Di dalam tempat itu terasa panas dan pengap Kemudian tiba-tiba terdengar suara aneh Mereka pun segera berlari dan Ling terlihat kecapean Setelah beristirahat mereka akhirnya bisa menemukan jalan keluar Mereka kembali berjalan untuk meminum air sungai Dan sekedar untuk membasu wajah Setelah itu mencari makanan yang bisa dimakan Seperti jamur dan kemiri Kemudian mereka mengambil ranting kayu Mereka bermalam dengan ditemani api untuk menghangatkan badan Pada pagi harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan Di saat itu Ling bercanda mengambil kotak Agatha yang panik segera merebut kotak miliknya Walaupun sudah diberitahu bercanda Agatha merasa sangat kesal Setelah itu Agatha merasa kesakitan di area intimnya Lalu terlihat ragut wajah Agatha yang mulai pucat Ling membawa Agatha ke suatu pemukiman untuk mendapatkan pertolongan Di setelah itu penduduk yang menolong mengetahui bahwa Agatha akan ke tempat suci dengan membawa jasad bayinya Setelah semua selesai ternyata tak ada yang gratis Meski Agatha tidak memiliki uang mereka lalu meminta rambut Agatha Agatha terlihat menangis saat dipotong rambutnya Setelah itu terlihat raut wajah Ling yang kecewa karena tahu semuanya bahwa tujuan Agatha adalah tempat suci dengan membawa jasad bayinya Namun begitu ia tetap memberitahu jalan untuk Agatha dan langsung meninggalkannya Agatha berjalan sendirian di dekat danau Lalu ada seorang pria menawarkan untuk tumpangan Setelah naik ia membuka dan melihat bayinya Kemudian tiba-tiba ia malah menjatuhkan kotak itu ke dalam air Dan teringat kalimat suaminya bahwa ia akan memiliki anak lagi Kemudian Sin memperlihatkan Agatha yang menyelam ke dalam air danau Ia terlihat seperti menyesali telah menjatuhkan kotak yang didalamnya jasad bayinya Kemudian terlihat Agatha tergeletak di sisi danau bersama kotak itu Agatha meninggal karena membeku Ling yang berada di situ segera mengambil kotak dan membawanya ke dalam satu gereja untuk diserahkan pada pendeta Kemudian pendeta itu melakukan ritual dan meminta Ling untuk memberikan nama untuk bayi Agatha Lalu bayi itu bergerak dan Ling langsung menangis Kemudian Sin memperlihatkan Agatha yang berenang dan bertemu dengan bayinya Ia memeluknya dengan penuh kasih sayang dan film pun selesai Film debut Laura Samani merupakan cerita rakyat abad 20-an di timur laut Italia Film bergenre dama dan petualangan ini dibintangi Ondina Quadri dan Giacomina Dereani Judul asli film ini adalah Piccolo Corpo yang berarti tubuh kecil Itulah alur cerita film Small Body Jika kalian suka silahkan like Buat kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe Agar tak ketinggalan dengan video menarik lainnya Sampai ketemu di konten berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!